Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Senin, 21 November 2022. Wanita yang akrab di Sapa Nyai ini menjalani sidang dengan agendi eksepsi atau keberatan dari pihak Nikita. Saat persidangan, wanita yang sering di Sapa Nyai itu membacakan eksepsi dan mencurigai bila Dito Mahendra dekat dengan oknum Polda, Banten. Bukan tanpa alasan, hal itu karena laporan Dito dinilai terlalu yang cepat ditangani oleh Polres Serangkota. Nikita sempat menyinggung soal laporannya di Propampolri mengenai penyidik Polresta Serangkota yang dilimpahkan ke Polda, Banten. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada perkembangan. Hal tersebut berbeda dengan laporan pelapor Mahendra Dito terhadap saya yang dilaporkan ke Polres Serangkota yang merupakan Polda, Banten. Apakah ada kedekatan dengan oknum di Banten, kata Nikita Mirzani saat grid ide di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Serang, Senin, 21 November 2022. Lebih lanjut, Nikita juga menilai bahwa laporan atas dirinya ditindak lanjuti terlalu cepat. Bahkan, seolah-olah dirinya adalah teroris. Karena dalam satu bulan, laporan tersebut langsung diproses, ditangani kilat, dengan dalih sudah melakukan pemanggilan. Cepat ditindak kepenyidikan dan anggota seakan menjadikan saya seorang teroris paling dicari di negara ini, jelas Nikita. Selain itu, saat membacakan eksepsi, tangis artis 36 tahun itu pun tak terbendung. Terlebih saat ia berusahaan meyakinkan kepada anak-anaknya bahwa dirinya bukanlah seorang penjahat apalagi teroris. Percayalah ibumu bukan pelaku teroris, bukan pembunuh dan juga pengedar narkoba, ucap Nikita Mirzani. Nikita berharap majelis hakim bisa membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum, JPU. Sebab ia mengaku tidak bermaksud untuk melakukan pencemaran nama baik pada Dito Mahendra. Sebagai informasi, Nikita Mirzani terseret kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Unggahan Nikita disebut membuh. Ed Dito mengalami kerugian. Bahkan, kerugian kekasih Nindi Ayunda itu mencapai 17,5 juta rupiah karena gagal melakukan transaksi sepatu Hermes pada rekan bisnisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!